Setelah Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu atau BPM PPT Merangin mengecam praktek pungli yang dilakukan di Spenda dengan modus pembuatan surat izin tempat usaha atau situ ke pedagang, kini giliran Inspektorat yang melakukan pengusutan tindakan ilegal di Spenda tersebut. Kepala Inspektorat Merangin Hatam Tafsir mengaku sudah mengetahui informasi tersebut dan akan menyelidikinya dengan mengumpulkan bukti-bukti. Namun sejauh ini pihaknya tidak mau gegabah, meskipun sudah ada pernyataan dari BPM PPT yang menyebut di Spenda telah melabrak aturan. Jika dari hasil penyelidikan terbukti di Spenda terbukti melakukan punglis itu, Hatam memastikan petugas di Spenda akan ditindak tegas. Namun untuk jenis sanksi yang akan diberikan, Hatam tidak bisa menyebutkan, karena hal itu merupakan ranah bupati. Yang jelas tugas instansinya mencari kebenaran atas laporan dari masyarakat. Lut Hidayat, Jambi TV.